O-nei-chanが kita! 私 Halo apa kabar semuanya, salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID Masih melanjutkan cerita like novel dari Bleach Dimana pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan dengan bentrokan yang terjadi antara Grimjo dan Lupi Antenor Dimana keduanya merupakan sama-sama mantan espada nomor 6 Dan di akhir chapter juga, kita diperlihatkan dengan kecemasan yang dirasakan Kyoraku setelah mengetahui apa yang saat ini terjadi di kota Karakura Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya Pada awal chapter ini memperlihatkan situasi di kota Karakura Dimana pada beberapa menit yang lalu, sistem telekomunikasi di kota ini mengalami gangguan Semuanya tiba-tiba saja mati dan tak bisa digunakan Meski demikian, fenomena ini rupanya hanya berlangsung selama beberapa menit saja Selanjutnya, semua peralatan dapat berjalan kembali seperti biasanya Melihat fenomena ini, masyarakat biasa percaya bahwa ini hanyalah masalah teknis dari pemerintah setempat Tapi ternyata yang tidak mereka ketahui bahwa sebenarnya Selama beberapa menit itu, kota mereka telah berhasil diisolasi oleh sebuah penghalang Dan saat ini, sesuai dengan perintah yang disampaikan dari Soul Society Berarti, beberapa sinigami yang ditugaskan di kota tetangga mulai mendekat ke arah kota Karakura Di sana, mereka pun dihadapkan dengan sebuah penghalang seperti hologram yang saat itu membungkus kota tersebut Yang mana penghalang itu mencegah mereka untuk masuk ke dalam kota Namun, yang paling mengejutkan di sini adalah Fenomena ini rupanya hanya terjadi pada sinigami saja Para penduduk di kota Karakura nyatanya masih bisa bebas keluar masuk penghalang tersebut Sementara itu, di kediaman Urahara, tepatnya di halaman depan Saat itu, Hisagi yang sedari tadi tengah mendengarkan percakapan antara Urahara dan Yukio Kini akhirnya mengetahui bahwa ternyata Orang yang telah mengisolasi kota Karakura adalah Yukio Namun, untuk alasannya sendiri, Hisagi belum sepenuhnya tahu Yang dia tahu bahwa isolasi ini dilakukan Yukio tepat beberapa menit setelah dirinya dan Urahara merasakan adanya suatu pengepungan Dan benar saja, tak berselang lama dari sana Tiba-tiba saja, di belakang Hisagi telah muncul beberapa pasukan berseragam hitam yang mengenakan masker gas menutupi wajah Dan tanpa peringatan apa-apa, pasukan itu pun langsung menyerang Hisagi Jika dilihat dari rai rakunya, orang-orang ini layaknya seperti manusia biasa Namun, dari kekuatannya, mereka melebihi rata-rata manusia pada umumnya Bahkan, pada pertarungan melawan Hisagi saat ini Mereka seolah memiliki kemampuan yang dapat memanipulasi dan menguras Reatsu Kejadian yang tidak terduga ini pun kemudian disusul dengan munculnya sang pemimpin pasukan misterius itu Dia adalah seorang fullbringer wanita bernama Aura Michibane Yang kita ketahui merupakan ketua kelompok agama Exclusion Sedikit mengingatkan kembali bahwa beberapa hari sebelumnya, Aura ini baru saja bertemu dengan Yukio untuk melakukan kerjasama Entah bagaimana hasil kesepakatannya saat itu, tapi yang jelas sepertinya dialah orang yang telah meminta Yukio untuk mengisolasi kota Karakura saat ini Kemudian, setelah memerintahkan pasukannya untuk berhenti menyerang, Aura pun mulai mengungkapkan tujuan kedatangannya Disana Aura menyebutkan bahwa sebagai kota yang memiliki tekanan spiritual paling tinggi Saat ini kota Karakura akan diajadikan sebagai kota kediaman sang reja Dimana nantinya kota ini akan menjadi tahta di atas Las Noches dan Istana Shao King Dan untuk mencapai tujuan itu, dirinya membutuhkan kemampuan Urahara untuk menciptakan suatu benda layaknya Hogyoku Perkataan yang cukup mengejutkan itu pun kemudian mengantarkannya pada perbincangan yang panas antara dirinya dan juga Hisagi Dari perbincangan itu, akhirnya terungkap bahwa ternyata Aura ini merupakan anak buah Tokinada Dan sosok raja yang Aura maksud barusan adalah Hikone Ubuginu Dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa munculnya agama baru bernama Exclusion Serta di isolasinya kota Karakura saat ini Keduanya merupakan salah satu upaya Tokinada dalam rencananya yang ingin menjadikan Hikone sebagai Soul King Selain itu, keterlibatan Yukio dalam rencana di isolasinya kota Karakura Tentunya memunculkan sebuah pertanyaan bagi kita semua tentang apa sebenarnya alasan Yukio melakukan hal tersebut Karena sejauh yang kita tahu, pada peperangan melawan Quincy sebelumnya Yukio ini berada di pihak Kurahara dan sempat membantu Ichigo bertarung Mengingat sebelumnya Yukio pernah didatangi oleh Aura Apa mungkin yang dilakukannya ini merupakan tanda-tanda bahwa Yukio akan berpindah haluan ke sisi Aura yang notabene merupakan anak buah Tokinada Sementara itu di suatu tempat di kota Karakura Saat itu Shino dan Yuki tengah kebingungan dengan sebuah penghalang yang tiba-tiba muncul membungkus kota Setelah mencoba beberapa usaha, mereka tampaknya tetap tidak bisa menghancurkan atau bahkan menembus penghalang misterius itu Lalu di tengah kebingungan yang mereka rasakan, tiba-tiba saja mereka kedatangan sekelompok orang berseragam hitam yang saat itu langsung menyerang mereka Menyadari bahwa orang-orang misterius ini sepertinya adalah musuh, Shino dan Yuki pun akhirnya memutuskan untuk bertarung Kemudian seiring dengan berjalannya pertarungan itu, Shino dan Yuki pun rupanya semakin dibuat kewalahan Namun untungnya, di saat keadaan sudah semakin berbahaya, mereka berdua berhasil diselamatkan oleh Hiyori yang tiba-tiba saja muncul di sekitar sana Lalu setelah keadaan genting terlewati, Shino dan Yuki pun kemudian dibawa oleh Hiyori menuju tempat kediaman Urahara Kita kembali lagi ke kediaman Urahara, dimana saat itu Hisagi yang mengetahui bahwa Aura adalah seorang musuh Lantas dengan sigap langsung mengeluarkan Shikainya Dengan beberapa Kido yang juga dia keluarkan, Hisagi pun mulai melancarkan serangan kepada Aura Namun anehnya, beberapa serangannya itu justru tidak mempan sama sekali terhadap tubuh Aura Saat itu, walaupun leher Aura berhasil ditebas hingga terpisah dari tubuhnya Aura nyatanya masih hidup dan masih berbicara seperti biasanya Selain itu, keanehan lainnya adalah pada tubuh Aura Yang mana secara mengejutkan tidak mampu terkena serangan Kido dari Hisagi Ibarat kata, tubuhnya itu bisa diasumsikan layaknya sebuah hologram yang tak mampu dikenai ataupun dilukai Dan dari pengakuan Aura sendiri, Aura mengatakan bahwa kemampuannya ini merupakan cara yang dia lakukan untuk menarik ribuan pengikutnya Dimana pengikutnya yang berjumlah 770 ribu orang percaya bahwa dirinya memiliki suatu mukjijat yang agung Dan nantinya untuk mewujudkan rencana yang tadi telah dia jelaskan, para pengikutnya itu pun akan dia persembahkan untuk Sang Raja Di sini tentunya kita pun dibuat keheranan dengan kemampuan apa yang sebenarnya dimiliki oleh Aura Entah membelah tubuh, menembus benda, ataukah kemampuan menciptakan pasukan misterius Hal ini sungguh menarik untuk kita cari tahu Terlebih, yang jadi pertanyaan lain adalah tentang pengikut Aura yang katanya akan dia persembahkan untuk Sang Raja Kira-kira persembahan seperti apakah yang dimaksud oleh Aura? Apa mungkin para pengikut itu akan benar-benar dikorbankan atau hanya sekedar ungkapan saja? Next, kembali lagi pada situasi yang terjadi saat ini Urahara yang tak ingin diam begitu saja melihat pertarungan Hisagi Kemudian memutuskan untuk ikut membantu Di sana Urahara langsung menyuntikkan sebuah cairan ke tubuh Hisagi dengan tujuan untuk melepaskan segel Gentei Kaijou Diketahui bahwa dulunya yang menciptakan gagasan Gentei Kaijou di Soul Society adalah Urahara Jadi tidak aneh kalau saat ini Urahara paham betul bagaimana cara melepaskan Gentei Kaijou secara mandiri Dan kini sambil menyuntik Hisagi, Urahara mulai menjelaskan spekulasinya tentang kemampuan yang dimiliki oleh Aura Urahara berkata bahwa menurutnya kemampuan Aura sudah jauh di luar ruang Coolbringer Karena selain mampu memanipulasi tanah, air, dan udara Aura ternyata mampu memanipulasi sel-sel yang ada di dalam tubuh Baik itu sel darah, sel otak, bahkan sampai ke tulangnya Sementara itu di sisi lain, Yukio yang sedari tadi menonton lewat layar virtual Kemudian memutuskan untuk pamit undur diri Di sana Yukio berkata bahwa saat ini dirinya memiliki peran sendiri untuk dikerjakan Entah peran seperti apakah yang dia maksud, mengingat statusnya sendiri masih belum jelas Apakah memihak Urahara ataukah telah benar-benar memihak Aura Michi Bane? Di awal chapter ini memperlihatkan apa yang tengah terjadi di Soul Society Dimana saat itu di pinggiran Rukongai, Grimjo dan Lupi masih saling bertarung dengan sangat sengit Berbagai serangan telah mereka lancarkan hingga menciptakan beberapa ledakan yang cukup dasyat di sana Dan seiring waktu berjalan, pertarungan di antara mereka pun tampaknya telah sampai pada puncaknya Saat itu Lupi dengan Grand Ray Zero di setiap tentaklenya Sementara Grimjo dengan Disgarron di ujung cakarnya Keduanya tampaknya akan segera melancarkan serangan mematikan untuk mengakhiri pertarungan Namun sebelum bentrokan di antara dua kekuatan itu terjadi Tiba-tiba saja di tengah mereka berdua telah muncul seorang anak kecil yang membuat bentrokan tersebut terhenti Anak kecil yang kita ketahui bernama Hikone ini Kemudian tersenyum pada Grimjo dan Lupi seakan menyapa mereka berdua Lalu tanpa banyak basa basi, Hikone pun langsung mengungkapkan tujuannya datang ke tempat itu Dengan santainya Hikone berkata bahwa dirinya telah diperintahkan oleh Tokinada untuk menunjukkan kemampuannya kepada mereka semua Hal ini bertujuan agar nantinya mereka semua akan mengakui kalau dirinya layak menjadi seorang raja Sambil berkata seperti itu, Hikone pun mulai melepaskan Zen Pagotonya yang kita kenal bernama Iko Mikidomoe Dalam pelepasannya itu, secara mengejutkan, Iko Mikidomoe langsung berubah menjadi sesosok raksasa yang mirip seperti hollow dan memancarkan Reatsu yang sangat kuat Di sisi lain, mereka para arankar, Quincy dan juga Fullbringer yang tengah berada di sana Sontak terkejut dengan Zen Pakuto aneh yang dikeluarkan oleh Hikone Terlebih, Grimmjow yang sebelumnya memang pernah bertarung dengan Hikone di Hoekomundo Saat itu, Grimmjow dibuat kebingungan dengan wujud yang ditunjukkan oleh Zen Pakuto milik Hikone Karena sejauh yang dia tahu, pada pertarungan sebelumnya, Zen Pakuto tersebut menyatu dengan Hikone menjadi sosok Vastolorde Berbeda dengan yang ditunjukkannya saat ini, di mana sosoknya lebih mirip dengan hollow tingkat Ajukas yang memiliki ukuran lebih besar Sementara itu, di sisi lain, Hirako yang diketahui baru saja tiba di sana saat itu pun juga dibuat sangat terkejut Perasaan tidak enak yang sebelumnya dia rasakan pada Zen Pakuto Hikone ternyata saat ini terbukti benar Selain itu, melihat situasi di sana yang ternyata sangat kacau Di mana terdapat banyak kelompok yang terlibat dalam pertarungan Lantas membuat Hirako pun kebingungan tentang siapakah yang perlu dia lawan Apakah arankar, Fullbringer, Quincy ataukah Hikone? Sedikit bergeser ke dalam markas divisi 12 Mayuri yang sedari tadi menyaksikan situasi tersebut melalui layar monitor Tampaknya telah dibuat tertarik dengan anak kecil bernama Hikone Melalui alat komunikasinya, Mayuri pun kemudian memerintahkan Najakub Untuk segera ikut bertempur dan mengenalisa reatsu milik Hikone Dari sini, tampaknya Mayuri menjadi lebih tertarik terhadap Hikone daripada para Fullbringer Kita berpindah ke tempat lain, tepatnya ke sebuah ruangan yang ada di Departemen Visual Saat itu, Tokinada yang tengah berada di sana tiba-tiba saja didatangi oleh Onmitsukido Yang dipimpin oleh Soifon dan Yoroichi Di sana, Tokinada hendak ditangkap atas tuduhan pembantaian terhadap keluarga Tsunayashiro dan pasukan Onmitsukido Diketahui bahwa sebenarnya, pembunuh bayaran yang dibunuh Tokinada di kediaman keluarga Tsunayashiro Ternyata adalah pasukan Onmitsukido yang ditugaskan Soifon untuk melindungi Tokinada Namun anehnya, para pasukan itu justru malah dibunuh oleh Tokinada Padahal Tokinada sendirilah yang meminta perlindungan dari Onmitsukido Bahkan yang lebih aneh, Tokinada justru bersikap layaknya sebagai korban sekaligus pahlawan dalam insiden tersebut Untungnya, kebenaran informasi ini dapat terungkap berkat penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Onmitsukido Serta beberapa dugaan dari Chioraku Kemudian, di tengah penggeledahan tersebut, Tokinada tampaknya tidak merasa gugup sama sekali Dirinya justru dengan santainya malah melancarkan kata-kata provokatif terhadap Soifon Seakan ingin memberikan ancaman, Tokinada berkata bahwa jika mereka berani menangkap kepala keluarga bangsawan Hal itu nantinya akan berdampak buruk bagi Onmitsukido Namun, melihat keseriusan yang ditunjukkan oleh Soifon Sepertinya membuat Tokinada pun mau tidak mau harus melawan dengan cara kekerasan Meski lawannya saat itu adalah para pasukan Onmitsukido yang telah bersiap mengacungkan pedang ke arahnya Lalu, tanpa perlu banyak bicara lagi Tokinada pun akhirnya mulai melepaskan Zenpakutonya dan bersiap memulai pertarungan Dari sini, bisa kita lihat bahwa meskipun bangsawan agung terkesan sangat berkuasa di Soul Society Tapi, untuk beberapa kelompok yang memiliki prinsip keadilan yang tinggi Hal itu sama sekali tidak berpengaruh Terbukti dari apa yang dilakukan Onmitsukido saat ini Sebagai salah satu dari kekuatan militer yang dimiliki Soul Society Mereka berani menangkap seorang kepala keluarga bangsawan agung yang memang terbukti bersalah Well, teman-teman, sangat menarik mengetahui kelanjutan cerita yang akan terjadi pada like novel satu ini Kira-kira apakah yang akan terjadi pada Tokinada setelah dirinya berani mengangkat pedangnya pada para pasukan Soifon Terlebih, rencana besarnya kini perlahan mulai diketahui oleh beberapa sindigami Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih sangat panjang So, sampai jumpa di video selanjutnya Salam, Bleach Lover